Kata beliau, kalau aku mendapati suasana malam seperti yang digambarkan itu menuju malam Al-Qadar Apa yang aku katakan? Doa apa yang aku mohonkan kepada Allah SWT sekiranya dalam malam-malam aku ibadah itu Aku dapati diantara sekian malamnya itu malam Al-Qadar Ini kita lihat di hadith riwayat At-Tirmidhi Nomor hadithnya 3513 Nanti kita cek ya, kita pastikan Kita cek di kitabnya Di rawihnya insyaAllah kita hafal Rawihnya Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala Baik, ini tentang doa Malam Ramadhan Malam Ramadhan Yang diharapkan juga sekiranya Kita bisa mendapati malam Al-Qadar Laylatul Qadar Ya Jadi ini doanya kita panjatkan di setiap malam Ramadhan Ya, di selak-selak kita untuk bermuhasabah Menunaikan ibadah Qiyam Betul kan? Kemudian kita berharap mudah-mudahan bertepatan juga Itu semua dengan malam Malam Al-Qadar Kalau sudah malam kan dimulainya Bangda Isya Jadi bentangannya panjang Sampai ke menjelang Fajar Yuk kita lihat doanya Hafal sebetulnya kita semua Tapi kalau kita runtut ke kitabnya Kita lihat Kemudian kita telah Insya Allah Itu akan lebih Terasa perbedaannya dalam jiwa kita Ini Senan At-Tirmiti ya Nomor hadis 3.513 3513 3513 634 Kalau tidak salah namanya 3513 Sebelah teman-teman ya 34 Kanan kalau tidak salah Nah ini dia nih 648 648 Ini 3513 Ini ya Nomor hadis 3513 Nanti di-scan ya Tolong ya admin ya Di-scan supaya nanti Yang di Mira juga bisa mendapati referensinya Jadi disertakan disini Jadi nanti teman-teman Kita scan Kita upload Anda download ya Download Kemudian nanti Begitu masuk Di malam-malam Ramadan Ini bisa disertakan Untuk dipelajari sekarang Hafalkan ya Dihafalkan sekarang Karena ini Pendek sekali Pendek isinya Bismillahirrahmanirrahim Kala Al-Imamu Tirmidhi Haddathana Kutayba bin Sa'id Haddathana Jafar bin Sulaiman Al-Dubai Al-Kahmas Ibn Al-Hasan Al-Abdillah Ibn Buraidah Al-A'ishyata Radhiallahu ta'ala Anha Kuala Kultu ya Rasulallah Ar-A'ayta ina alimtu Ayu laylatin laylatul qadri Ma'akulu fiha Kala Sallallahu alaihi sallam Quli Allahumma Innaka Afu'un Karim Tuhibbul Afwa Fa'afu'anni Selas ya Nanti ada dua redaksi disini Ada Allahumma Innaka Afu'un Ada Allahumma Innaka Afu'un Karim Tuhibbul Afwa Fa'afu'anni Ini yang Redaksi yang lengkapnya Yang Afu'un Karim Baik Hadisnya disampaikan Sayyidah Aisyah Ini Sudah saya tadi tuliskan Satu kali Beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi sallam Kultu Beliau berkata Ya Rasulallah Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Perhatikan teman-teman sekalian ya Kalau kita mengaji hadis Itu interaksi Semua sahabat-sahabat nabi Kalau sahabat ini umum ya Umum Sifatnya siapapun yang Hidup Semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi sallam Melihat Berinteraksi dengan nabi sallallahu alaihi sallam Dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam Sampai wafat Itu sahabat Seperti yang pernah saya uraikan dulu Ya Itu sahabat Jadi sahabat itu Bisa jadi Bisa jadi Istinya nabi sallallahu alaihi sallam Keponakannya nabi sallallahu alaihi sallam Pamannya nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Kemudian siapa lagi Ya Ali bin Abdul Talib Kemudian siapa lagi Ya istri-istri nabi Nah Yang ingin saya garis bawahnya adalah Setiap berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi sallam Interaksi yang dibangun Kalimat-kalimatnya Selalu menggunakan kata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya jika terkait dengan pendapat-pendapat Yang ingin dibintakan Ya dari petunjuk-petunjuk Yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi sallam Dari hadis-hadis beliau Itu setelah kalimatnya menggunakan kata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ini memberi kesan kepada kita Bahwa Awas hati-hati Ya Walaupun orang terdekat nabi Di keluarga nabi Tapi Hal yang ingin ditanamkan kepada kita semua adalah Peran penting Ya itu disadari Oleh keluarga besar nabi Bahwa peran penting nabi itu Itu diutus sebagai rasul Ya sebagai pembimbing Sebagai pencerah Ya kan Pembawa perdoman-perdoman kemuliaan Karena itu ditempatkan oleh keluarga pun Ya bukan sekedar misalnya suami bagi istrinya Ayah bagi anak-anak Itu kan kakek bagi cucu Ya atau kerabat dan sebagainya Tapi memang ditempatkannya sesuai dengan porsinya Pembimbing umat Rasul Ya Nah ini yang penting kita garis bawahi Bahwa Seorang istri nabi pun ketika berinteraksi dengan Rasulullah Kalimatnya itu Rasulnya yang ditekankan Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa Dengan statusnya sebagai Rasul ini Inilah yang menjelaskan kepada kita Segala hal yang Allah inginkan Segala yang telah Allah tetapkan Ini gambarannya Jadi doa ini pun disampaikan Ya dari Sayyidah Aisyah Dari Nabi SAW Kepada kita Ini bukan doa perhatian sebagai seorang suami Kepada istri Ya tapi lebih kepada seorang Rasul Ya kepada umatnya Ya jadi kalau sudah disebutkan kalimat Rasul Sayyidah Aisyah ini kan cerdas Jenius orangnya Ya diantara perempuan jenius Dia kan yang cepat menangkap sesuatu Cepat menghafal Dan sangat cerdas memahami sesuatu Untuk disampaikan Di antara kejeniusan beliau Beliau ingin memberikan kesan bahwa Doa ini bukan hanya berlaku bagi saya gitu Tapi bagi semua umat Rasulullah SAW Karena itu kalimat yang digunakan Ya Rasulullah Jelas ya Baik Mari kita lihat Kultu Ya Rasulullah Aku berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah SAW Bagaimana pendapat engkau Jika aku mengetahui Ya misalnya ada tanda-tanda Kan Nabi pernah ngajarkan sebelumnya Bahwa suasana Malam-malam diantara malam-malam ini Ini terlihat berbeda Ya bisa jadi diantara sekian perbedaan itu Yang lebih menenangkan Lebih mendamaikan Itu kan Lebih memberikan getaran kepada jiwa Untuk beramal Ya itulah malam Al-Qadar Nanti begitu kita sampai ke pembahasan Kita uraikan Nah Kata beliau Kalau aku mendapati Suasana malam Seperti yang digambarkan itu Ya menuju malam Al-Qadar Apa yang aku katakan Doa apa Yang aku mohonkan kepada Allah SWT Sekiranya Dalam malam-malam aku ibadah itu Ya aku dapati diantara sekian malamnya itu Malam Al-Qadar Wah Masya Allah menarik ya Maka apa yang Nabi ajarkan Kala Beliau bersabda Kuli Katakanlah Mohonlah Mintalah Berdoa Allahumma innaka afu'um kareem Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Allahumma innaka afu'um kareem Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Ini doanya ya Bismillah Saya tuliskan dulu Allahumma innaka afu'um kareem Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Allahumma innaka afu'um kareem Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Ini doanya teman-teman Nanti di redaksi lain Kan ini hadisnya ada juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ya kan Rahimahullah Ta'ala Di Sunan Abu Dawud juga ada Di Ibn Majah juga ada Nanti ada redaksinya Kalau disini Ma'akulufiha Ya Apa yang aku mintakan Apa yang aku mohonkan Redaksi yang lain Alimni Tuhibbul afwafu'anni Kepada aku ya Rasulullah Apa yang aku mohonkan Mohon ajarkan kepada aku Apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti ada redaksi yang sampai sini Allahumma innaka afu'um Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Ada redaksi yang lengkap sampai ke sini Allahumma innaka afumu Kerim Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Nah ini saya tampilkan yang Utuh gitu kan Supaya nanti lebih banyak kalimatnya Lebih luas capupannya Ini gambarannya Ini doanya Nah ulama kita Ini Masya Allah Sangat tajam sekali Dalam menganalisis Lantas melihat Menyimpulkan Kita kan gak tahu Ya kan Di titik mana Malam-malam Ramadan itu Bertepatan Bersamaan dengan Malam Al-Qadar Tapi kata kuncinya Bisa kita dapatkan Pada kalimat malamnya Ya di Quran Surah ke-97 itu Surah Al-Qadar Quran Surah ke-97 Allah berfirman Inna anzalnahu Fi Laylatil Qadar Ya Wa ma adra'kama Laylatul Qadar Ini kalimatnya Menggunakan kata Laylah Ya Kata Laylah ini Waktunya ya Layl Kalau kita ingin Menunjukkan kepada Bentuk waktunya Layl Ini Ini Malam Malam Bahasa Arabnya Layl Ya Layl Jama'nya Layali Nanti turunannya Bisa jadi disebutkan Lela Lili Layali Layl Itu malam Jika ada yang istimewa Di malam itu Maka tambahkan Tak di ujungnya Menunjukkan pada Sifat tertentu Di malamnya Jadi dari kata Layl Menjadi Laylah Saat Allah berfirman Ini memberikan kesan bahwa Di malam itu Bukan hanya malam-malam Seperti malam biasa Menunjuk kepada Waktu Berganti Siang selesai Malam tiba Tapi ada yang istimewa Di malam itu Nah keistimewaan Yang dimaksudkan Hadirnya di waktu apa Di waktu malam Sedangkan malamnya Kita tidak ketahui Malam yang keberapa Kita hanya bisa merasakan Dari giatnya kita beramal Tingginya sinyal iman Kita dapatkan disitu Situasi-situasi Yang bisa membaca Suasana malamnya Ini kayaknya beda ya Malam ini Lebih Lebih menenangkan Lebih baik Lebih enak Lebih tentram Dan sebagainya Potensinya ada Hanya karena kita Tidak tahu malam keberapa itu Maka ulama kita Masya Allah Tanjam Cerdas dalam menganalisis Sudah setiap malamnya Buruh itu Setiap malamnya Kita bacakan Doa yang diajarkan Nabi ini Lewat Sayyidah Aisyah Dan di setiap malam Kalau kita bacakan Setiap malam Maka kita Tidak akan luput Mendapatinya Ya kan Kalau ada 30 malam Misalnya Kita bacakan Di setiap malamnya Salah satu malamnya Pasti dapat kan Ya kan Nah Tapi kalau kita Ah tunggu-tunggu Sampai merasa tentram Boleh jadi benar Boleh jadi luput Nah karena itu Diajarkanlah kemudian Kepada kita Doa ini Dibacakan Dan dikaitkan Dengan hadis ini Sebagai penguat Nah ini Ini tajam nih Analisisnya Masya Allah Di hadis ini Ini kan hadis umum nih Yang menunjukkan potensi ampunan Sedangkan ini spesifik permintaannya Permohonan ampunan Ya Ini spesifik permohonannya Jadi kalau kita gabungkan Antara hadis itu Dengan yang ini Kita bisa katakan Ini gambaran umumnya Yang memberikan jaminan Di setiap ibadah malam Ada potensi diampuni Lalu kalau kita katakan Seingin mohon ampunan Ya Di setelah ibadah malam itu Ingin minta Gimana teknisnya Ini detilnya Ya